Selamat pagi semua Selamat pagi semua Saya sangat beruntung, tapi hari ini saya sangat beruntung Mari kita mulai hari ini Semoga minggu depan kita bisa bikin satu video tentang Skills Breakdown Dan gue bilang kalau kita ada drill dengan anak eczema Dia harus lebih sadis Karena orang Indonesia suka kalau ada penyiksaan-penyiksaannya dikit Jadi kita tadi udah banyak banget tukar pikiran Dan kita excited banget untuk kedepannya Untuk bisa kerjasama bareng Dan dia pun juga mau ngenalin gue kepada Nate Robinson Jadi gue lagi dipromosiin sebagai mungkin Bisa jadi fotografer anaknya Nate Robinson nanti Why not? Akan seru banget sih menurut gue Dan sekarang gue udah balik lagi ke apartemen Dan kita akan masak Masakannya adalah Ini daging sukiyaki Wah ini dengan resep gue sendiri Hanya dicemplungin kalbi sauce Tapi ini sangat bagus Jadi gue gak nunggu untuk makan makan Jadi mari kita coba guys Ini daging sukiyaki dengan saus galbi Ini sangat mudah Ini daging sukiyaki dengan saus galbi Ini daging sukiyaki dengan saus galbi Ini daging sukiyaki dengan saus galbi Jadi gue udah daging sukiyaki dengan saus galbi Terima kasih loh Terima kasih banget Dihantar jumpa mau main basket lagi Ini lapangannya bagus deh Durteng ini Bagus Mau main Seahawksnya kan suka main sini Iya Russell Wilson Russell Wilson tuh Gila Durt cerita dong Lo kalo di Seattle tuh ngapain aja gitu Biar viewers gue juga tau Durteng ngapain disini Di Seattle Karena kebanyakan nature kan Kita banyak pohon Banyak Mountains Jadi lebih ke Alam sih Asik Banyak hiking Banyak Public Park Gitu-gitu lah Lalu lu tempat favorit dimana sih? Tempat favorit Untuk hiking atau untuk kayaknya apa gitu? Kemarin gue ada sekali hiking Namanya Tol Mipik Oh oke Nah itu view nya bagus banget Itu view nya langsung ngeliat Danau Terus belakangnya Mount Rainier Disini terkenal Mount Rainier Oke Baru paling gede di Seattle Ntar kalo dia kan Ntar lagi mau masuk musim dingin ya Kita bisa bahasnya nggak masuk? Bisa aja di indoor Indoor aja Kalo outdoor ya kedinginan Hehehe Tapi kalo Tapi Anehnya Bulan segini masih panas tuh Iya ya gila ya Biasanya September udah Hujan Udah berangin banget Tapi ini kita masih Ada gue kali di Seattle tau Ada gue Iya gue gak kuat dingin tau ya Hehehe Gue gak kuat dingin Gue gak boleh mikir Anjir kalo dingin tau gimana ya Mati banget Kedinginan sih Oke sih lu Teman-teman Belum hujan-hujan Iya Lu tim favorit MVP siapa? Gue Lakers dari dulu Anjing Lakers juga Emang orang Indo ya Semua Lakers anjing Hehehe Gue Lakers dari Derek Fisher Lamer Odom Andrew Bynum Dari situ Andrew Bynum Suka Andrew Bynum Hehehe Hehehe Oh Gimana ngeri banget sih Oh Gimana ngeri banget sih Lakers dari Andrew Bynum Derek Fisher ya Jadi sekarang kok ya Ranjel O'Brien masih suka juga? Suka Tapi gue lebih ke Kobe Bryant Oh oke Dude gue Kobe Bryant pas Last game dia aja gue nangis Anjir Tonton Apalagi pas lagi dia Meninggal gue nangis sih Gue nangis itu Itu gue nangis 2 hari kayak Itu gue nangis parah juga Iya kita semua sedih lah ya Tapi menurut lu tahun depan Dengan squad seperti ini Apa gak akan juara? Lakers Ya Tentu saja Tentu saja bro Tentu saja bro Tentu saja bro Kita baru dapet di Andre Jordan hari ini Iya Tentu saja Mau masa kan untuk Andre Jordan Foto nya dia gak jelas Kita bikin konten sendiri terus Tapi Mungkin fans yang Lakers happy lah ya Lakers guys Harusnya ke Clippers Tentu saja Love City lagi dong Iya Love City lagi Gak apa nih Fans pertama hari ini Yang gue interview Fans pertamanya Lakers Tentu saja Di Zoom Jadi Kita sekarang menuju ke lapangan Nanti kita ketemu lagi nih Hari ini main beda apa sama? Eh Ada sama ada beda Oke siap Semoga hari ini Hoodie Rocky Mainnya oke lagi Iya Jadi kita barunya nyampe di lapangannya Wow Ini lapangannya baru Legit nih We're gonna play some ball It's time to get buckets It's Air stretching Kita Ada Orang2 Gini nih Kau gak terketarik Ada It's very nice gym guys Very very nice gym Excited dude Kau main disini selamat menikmati 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 look at that, oh my god ini 2 menit juga orang liat gak bakal bosen sih liat 2 menit gedung-gedung ya gedung-gedung ya oh my god bro iya nanti kalau udah fall udah gak dapet nih duit deh udah gelap, udah awan semua nanti ini jam 8 loh guys iya jam 8 malem ya hari ini hoodie Rocky gagal nih kena vlog sama kena steal mulu kayaknya ini nih, geliran musuh sama gue nembak masuk mulu geliran sama temen gue gak masuk-masuk gimana nih duit? hehehehe padahal udah gue asis-asis gitu gak masuk-masuk nembakin ya Edward nih alur bau-baunya kayaknya ya tapi gila dia sih kuat banget sih abis udah kita main aja dia masih main 1 on 1 nih bro, pinggang gue encok sekarang bro encok ya? ini subscriber gue masih nanya terus nih QF katanya kapan? apa tuh QF? hehehehe dia gak tau juga kan QF apa? apa nih? orangnya lagi di New York tuh orangnya lagi di New York oooh iya orangnya lagi baru-baru bercabut iya gila gue ditanggir terus di Discord komen dong komen dong di video-video QF komen komen makanya tadi bilangin suruh collab sama Rocky Padilla sama Edward gila tolong ya guys tolong tuh gila gue di Discord gue kok Rocky sama QF kapan sama QF? gue sama bingung QF siapa ya? ternyata kalian juga bantuin iya harus bantuin iya ini gue lagi nagih nih kapan gue di interview di podcastnya Seattle keras deh hehehehe soon soon katanya thank you so much lu hari ini udah jemput lagi udah ngantrin lagi pulang gue seneng banget sih thank you for coming bro iya pokoknya pokoknya kita ntar kalo gue udah balik lagi kesini kita basket lagi ya siap oke guys kita dulu untuk vlognya hari ini hopefully you guys enjoy highlightsnya hari ini walaupun sedikit gagal hari ini tapi seru hari ini pengen jago-jago at least actually mainnya jadi it was a lot of fun keringetan gak mau work in biar kurusan dikit sebelum balikin though but yeah thank you so much guys for watching of course seperti biasa jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan we'll see you guys again on the next video peace out guys bye